Oke, sorry ya. We can continue our material. Oke, I will share screen for you. Oke. Next one. Oke, practice again. Ini ada practice lagi. Silahkan dipersiapkan lagi. Oke. Kalian kalau listening ini harus banyak latihan ya. You must have... Practice two. Negative. Number one. We must finish the task in five minutes. No way. It's not simple like we think. No way. It's not simple like we think. No way. It's not simple like we think. Cari padanan yang sama. What does the woman mean? Number two. Is it quite enough? We need many books. We need many books. We need many books. Cari padanan kata yang sama. What does the man mean? We need many books. Number three. I heard that you live in a large city. It's not difficult for me living in a large city. It's not difficult for me in living in a large city. Not difficult. Cari padanan yang sama. It's not difficult. Negative. Berarti cari yang positif. Yang memiliki padanan yang sama. What does the woman mean? Number four. Mike doesn't get the ticket. Sorry, the ticket has been sold out. What does the man mean? Sorry, the ticket has been sold out. Sorry, the ticket has been sold out. Okay? Positif. Berarti cari yang negatif. Cari padanan. Number five. I'm glad to see you again. How are you? Yeah. I'm not sick anymore. Yeah. I'm not sick anymore. Not sick. Negatif. Cari yang positif. Padanan yang sama. Not sick. Anymore. I'm not sick anymore. Okay, silakan tuliskan jawaban. Sekarang. You can write your answer in column chat. Now, excuse me. I want to go pray you. Okay, Yamin. Okay. Silvina. Okay. Silvina. Silvina just one, ya. Okay. Silvina just one, ya. And then Monique. Monique. Three. Monique card three. Oktah. Two. Oktah cuma benar dua. Baby. Okay, baby benar semua. Baby oke ya ini ya. Jago ya. Tadi benar semua. Ini benar semua juga. Thank you, baby. Severlina. Severlina. Just one. Severlina. And then Perdigula. Two. And then Kurniawan. Kurniawan. Four. Okay, four. Gary. Two. Teresia. Three. Three. Christian. Three. Okay. Thank you. Baby Audrey. Okay. Masih baby Audrey yang memegang ya. Yang lainnya ada yang satu. Dua. Tiga. Empat. Okay. Good. Okay. Let's check. Okay. Mari kita cek jawabannya yang mana. Okay. Kita lihat. What does the woman mean? Practice two. Negative. Number one. We must finish the task in five minutes. No way. It's not simple like we think. No way. Nggak. It's not simple like we think. Itu nggak semudah yang kita pikirkan. It's not simple. Negative. Jadi kamu cari. Try to find the positive. Okay. Positive cari. Positive. 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 Semuanya positive miss. Okay. Cari padanan kata. Kalau udah kayak gitu. Not simple. Not simple nggak mudah. Nggak mudah berarti sama artinya dengan susah. Susah artinya sama dengan rumit. Cari jawabannya. E. The task is quite easy. Tugas itu cukup mudah. Salah. The task is complicated. Tugas itu rumit. Sulit. Berarti jawabannya adalah B. B. Yes. B. Not easy. Same with complicated. Jadi cari. Padanan kata yang sama yang mendekati artinya itu apa. Itu dia. Pokoknya poinnya itu. Kalian dengarkan pembicara kedua. Cari sinonimnya. Kalau dia bentuknya restatement langsung aja cari sinonim. Kalau dia bentuknya negatif, ada negatif, ada positif. Cari. Dia soalnya negatif atau positif. Karena dia jawabannya dikebalikan. Kalau itu nanti semua opsinya adalah sesuai dengan itu. Cari padanan kata. Pokoknya intinya padanan kata yang sama. Makanya harus banyak vocabulary. Kalau tidak banyak vocabulary. Kamu nggak bisa nanti jelak soal listening. Terbanyakan orang kalau membaca gampang. Tapi mendengarkan susah. Jadi harus banyak latihan. Coba ambil latihan kamu dari lagu-lagu. Lagu-lagu bahasa Inggris kamu coba-coba artikan. Jangan taunya nyanyi aja. Atau kamu nonton film. Nonton film. Jangan fokus membaca teks aja. Sekali-sekali dengarkan. Baru padankan artinya gitu. Jadi biar nambah pembendaraan katanya. Karena kalau kamu baca kamus. Saya percaya kalian malas baca kamus. Karena saya aja juga malas baca kamus. Tapi cara gampang adalah dengan belajar dari lagu. Dari film. Atau sosok bule aja. Ngomongnya dicampur-campur aja dulu. Di kaca-kaca kalian. Atau di kamar mandi. Gitu-gitu ya. Sosok pande aja. Sosok bule, sosok pande. Nanti lama-lama kebiasaan itu. Itu praktis untuk diri sendiri sih. Dari saya. Oke, next. Apa yang menemukan wanita? Nomor dua. Is it quite enough? We need many books. We need many books. Kami butuh banyak buku. Many books. Positif. Berarti cari yang negatif. Yang negatif apa aja? B. C. Ada dua negatif. Oke. Ada dua negatif. Cari. Artinya sama enggak. Kalau B. He needs few books. Dia butuh banyak buku. Yang C. He doesn't need few books. Dia enggak butuh banyak buku. Katanya tadi kita butuh banyak buku. Berarti jawabannya adalah? C. B. B. Cari yang negatif. B dengan C kan negatif. Few ini maknanya sudah negatif. Many itu maknanya positif. Sama artinya adalah banyak. So the answer is B. He needs few books. Oke. What does the man mean? Number three. I heard that you live in a large city. It's not difficult for me living in a large city. What does the woman mean? It's not difficult for me. Oke. It's not difficult for me in living in a large city. Itu enggak mudah. Itu enggak susah bagiku untuk tinggal di kota besar. Berarti sama artinya dengan apa? It's not difficult. Not difficult berarti negatif. Berarti cari yang jawaban positif. Oke. Positif apa aja? B dengan C. Cari. B dengan C. Yang mana yang memiliki padanan yang sama? Kalau dia D. C miss. Jawabannya good. Tinggal di kota besar. Mudah baginya. Not difficult. Berarti simple. So the answer is C. Oke. Next. Number four. Number four. Mike doesn't get the ticket. Sorry. The ticket has been sold out. Sorry. The ticket has been sold out. Maaf. Tiketnya udah abis kejualan. Abis. Ya. Has been sold out. Positif. Carian negatif. Apa aja yang negatif? Ada B, C, and D. Karena ada not, not, no. Ini negatif. Cari padanan yang sama. Apa jawabannya? D. D. Good. There is no left ticket. Tidak ada lagi tiket yang tersisa. Karena apa? Karena sudah terjual habis semua. So the answer is D. There is no left ticket. The last, yang terakhir. What does the man mean? Number five. I'm glad to see you again. How are you? Yeah. I'm not sick anymore. Yeah. I'm not sick anymore. Not sick. Negatif. Cari yang positif. Oke. Miss semua positif. Cari padanan yang kata. Apa jawabannya? Healthy. E. Ya. E. Healthy. Healthy sama dengan not sick. Oke. Bisa dipahami? Yes, Miss. I can. Yes, Miss. Oke. Thank you. Saya ingatkan kembali. Oke. Remind you, Gin. Gain. Fokus di ketu. Cari apa yang dikatakan fokus kepada pembicara kedua. Oke. Kemudian, cari padanan kata yang sama. Kemudian, kalau dia bentuknya negatif, cari positif. Kalau positif, cari negatif. Kemudian, jangan terkecoh pada bunyi-bunyi kata yang sama. Itu cuma menjebak. Itu cuma mengecoh. Jangan, ah, gak tahu kenapa jawabannya. Inilah mungkin ini. Sama. Gak gitu. Di listening gak gitu. Itu salah nanti ya. Oke. 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 Oke, Miss. Lanjut. Oke. Thank you. Saya lanjut untuk topik yang terakhir. Topik yang terakhir ada apa, Miss? Oke. Let's see. In the third topic for today is about suggestion. For the suggestion, you must give your attention when the someone, I mean not someone, but the speaker to try to give the suggestion from her or his statement. For example, like by using why don't you lapse. Ini, why ini bukan mengapa ya. Tapi ini seperti kita memberikan saran. Jadi, dia bukan berupa pertanyaan. Jadi, jangan, Miss, why itu kan untuk orang nanya. Iya, benar. Why itu untuk orang nanya. Tapi kalau dia di dalam ini, nanti dia seperti memberi saran. Saran. Contohnya gini. Kenapa sih kalau gak belajar aja? Kenapa sih kalau gak tidur aja? Eh, udah malam nih. Kenapa sih kalau gak tidur aja? Karena itu saran. Bukan nanya. Iya kan? Iya, Miss. Ada jumpa kata-kata why don't you? Atau kata-kata let's. Ayo. Mari. Itu saran. Saran di suggestion. Kalau ada jumpa-jumpa seperti itu, berarti cari yang maknanya sama dengan saran yang diberikan. Lagi-lagi intinya makna yang sama. Itu dia. Oke. Kita lihat. Contoh. For example. A woman said, the harm work is too hard for me. Contohnya saya ngomong seperti ini sama si Perdi Gula. Perdi, the harm work is too hard for me. Aku rasa tugas ini sangat sulit lah. Saya bilang gitu. Terus si Perdi merespon saya. Oke, Miss. Let's do it together. It must be easier. Oke, Miss. Ayo kita kerjain bareng-bareng, Miss. Pasti akan lebih mudah. Itu kata si Perdi Gula. Berarti nanti kalau ada suggestion, biasanya jenis pertanyaan. Kira-kira apa yang disarankan oleh si lelaki, tetap dia yang ditanya adalah apa yang dimaksud oleh pembicara kedua. Jadi fokusnya ini aja, pembicara kedua aja gitu. Tidak usah terlalu dimaknai apa yang dibilang pembicara pertama. Cari apa yang mirip. Berarti jawabannya apa? A. It is easy to do harm work in peers. B. They will go together. C. It's hard when they do harm work together. D. They cannot do the harm work. What is the answer in this example? Kira-kira apa jawabannya untuk pertanyaan ini? Contoh ini. Coba. Yang sama. Saran yang sama yang si Perdi Gula katakan pada saya. Contohnya kan tadi saya dengan Perdi Gula ini yang ngomong. Oke Miss. Ayo kita kerjain bareng-bareng Miss. Pasti lebih mudah. Yang A. Itu mudah kalau dikerjakan. Ya. A. Ya. The answer is? B. B. A Miss. B Miss. Oke. Monik bilang B. Kurniawan bilang E. Oke. Kita lihat. Yang E. Kita artikan dulu ya. Itu mudah untuk dikerjakan berpasangan. Yang B. Mereka akan pergi sama-sama. Yang C. Itu sulit ketika mereka ngerjakannya bareng-bareng. Yang D. Mereka gak bisa ngerjakan tugas itu. Yang mana yang paling sama dengan saran yang diberikan? A Miss. Yes. Good. A. Itu mudah kalau dikerjakan tugas itu secara berpasangan. Kan ini berpasangan. Men sama women. Together. Together itu sama-sama. Sama artinya dengan apa? Karena mereka berdua berarti in pairs. It must be easier. Itu bisa jadi lebih mudah. Berarti jawabannya adalah E. Oke? Oke Miss. Oke Miss. Saya kasih contoh lagi soal. Oke. Silahkan siapkan audionya. Suggestion. Praktis 3. Suggestion. Number 1. Don't you know that I've been waiting for you for 2 hours? Why didn't you call me? Why don't you call me? Why don't you call me? Sama artinya dengan yang mana? Cari yang sama artinya. Why don't you call me? Next. What does the man suggest? Number 2. It's cold here. Let's have hot chocolate. Let's have hot chocolate. Let's have hot chocolate. Sama artinya dengan apa? Let's have hot chocolate. Let's have hot chocolate. Next. What does the woman suggest? Number 3. It makes me really tired. Why don't you stop for a while? 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 What does the man suggest? Gimana yang sama? Number 4. The concert is over. Let's eat something before we go home. 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 What does the woman suggest? What does the woman suggest? Number 5. Tomorrow, the final test will be held. Why don't you open your book and prepare yourself? Why don't you open your book and prepare yourself? Okay, silakan ditulis jawabannya sekarang. Let's eat something before we go home. Okay, silakan. Belum ada yang masuk. Okay, ini punya siapa ini? Muhammad Yamin. Okay, saya cek punya Muhammad Yamin. Okay, Muhammad Yamin benar semua. Okay, good. Okay, baby kawanmu ada Muhammad Yamin. Monique satu ya. Just one. Okay, lagi. Okay, Teresia. Okay, sebentar. Okay, Silvina dulu. Silvina. Silvina. Okay, Silvina 4. Empat yang benar. Kurniawan. Three. Kurniawan 3. Teresia. Teresia belum ada yang benar. Bebby Audrey. Bebby, kamu empat. Oke, nomor lima kamu salah. Gary. Three. Gary tiga. Perdi. Perdi belum ada yang benar. Boleh dilatih lagi. Christian. Two. Just two ya. Cuma dua. Oktah. Oktah. Oktah nih. Oktah. Oktah just two. Baru dua. Oke. Kali ini Muhammad Yamin ya. Oke. Oke, kita cek. Katanya untuk yang nomor satu, ada katanya, why don't you call me? Kenapa kau enggak nelpon saya? Berarti sama artinya dengan menyarankan untuk menelpon si laki-laki. Jawabannya E. Oke. Katanya gini, tidakkah kamu tahu kalau aku itu udah nunggu kamu loh dua jam? Terus laki-laki itu bilang, kenapa sih enggak nelpon aja? Berarti sarannya adalah seharusnya dia nelpon gitu kan? Nelpon laki-lakinya kan? Iya enggak? Iya. Yes. The answer is A. Pone M. Dia menyarankan seharusnya adalah untuk ditelepon saja. Daripada menunggu selama dua jam. Itu nomor satu. Nomor dua. Nomor dua. It's cold here. Dingin kali lah di sini katanya. Let's have hot chocolate. Oke. Ayo kita minum coklat panas. Berarti sama artinya dengan apa? Saran si wanita ini berarti untuk menikmati cocoa yang hangat. Iya kan? Cocoa kan sama dengan coklat kan? Enggak mungkin dibilangnya wear her jacket. Nggak ada disuruh pakai jacket kok. Ini coklat panas. Dia mau minum coklat panas. Cari beberapa basket, nggak ada. Dance together, nggak ada. Disuruh ngedance. Berarti jawabannya adalah C. Padahal dan kata yang sama. Hot chocolate sama dengan head cocoa. Oke. 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 Oke Miss. Thank you. Next. Nomor tiga. It makes me really tired. Sorry. It makes me really tired. Itu buat aku capek kali. Itu buat aku benar-benar capek kali. Kenapa sih kamu nggak berhenti bentar? Berarti artinya apa? Suruh istirahat kan? Kalau ada saran yang seperti itu. Oke. Jadi jawabannya E. Taking a rest for a moment. Cobalah istirahat bentar. Sama. Having lunch. Wala. Nggak ada disini suruh makan siang. Nggak ada disini suruh ngerjain kerjaan lain. Nggak ada disini disuruh rencana lagi. Ngelanjutin aktivitas yang lain. Nggak ada. Karena disuruh adalah stop dulu. Bentar. Berarti sama artinya dengan rest dulu. Sama artinya dengan istirahat dulu. Jadi kamu mencoba untuk mencari padanan kata yang sama. Sinonimnya. Gitu dia. Lebih tepatnya. Next. Practice for. The concert is over. Oke. Concert ini udah habis. Let's eat something before we go home. Yuk makan sesuatu yuk sebelum kita pulang. Berarti sama artinya dengan apa. Mau makan kan. Kalau mau makan kemana. Ngajak kemana. Nyaranin kemana. Restoran. Nggak mungkin dibilangnya. Pulang sesegera mungkin. Menghabiskan lagi waktu malam itu. Menonton konser lagi. Nggak ada. Yang disuruh adalah makan. Kalau makan berarti cari tempat makan. Cari tempat makan ya salah satunya adalah restoran. So the answer is B. Going to a restaurant. Oke. Oke miss. The last. The last. Seluruh. Besok. The final test will be helped. Besok tes akhirnya itu akan diadakan. Kemudian laki-lakinya kasih saran. Why don't you open your book and prepare yourself. Kenapa sih kamu tuh nggak buka buku mu dan mempersiapkan dirimu? Itu artinya disuruh ngapain? Suruh buka buku. Disuruh siapkan diri. Berarti artinya disuruh belajar. Iya kan? Iya. Berarti cari apa? Cari yang sama. Berarti setting heart. Nggak ada disuruh. Katanya disuruh buat kopekan. Nggak ada. Ini buat catatan untuk kopek. Nggak ada kan? Katanya disuruh mempersiapkan beberapa buku. Nggak. Dia memang suruh persiapkan. Tapi persiapkan apa? Persiapkan diri. Dengan cara buka buku. Bukan persiapkan buku. Bukan juga getting off to bed early. Nggak ada disuruh tidur lebih cepat. Nggak ada. Tapi disuruh untuk membelajar lebih keras lagi. Lebih giat lagi. Gitu. Oke. Now you understand guys? Yes miss. Oke. Thank you. Is there any questions so far? Kira-kira ada pertanyaan sampai sejauh ini? No miss. No. Kalau no saya absen dulu ya. Oke. Kelas TI. TI apa ini? TIB. TIB miss. Oke. Oke. Kita absen. tanggal 24 jam 19. Topik kita adalah apa tadi? Listening. Comprehension. Ya kan? Part A. Part A tentang apa saja? Tentang apa saja tadi Ruth Kurniawan? Short Conversation. Apa saja materi kita tadi? Yang pertama. Restatement. Yang kedua apa tadi? Tegasif. Good. Masih ingat. Yang ketiga apa tadi? Suggestion. Hah? Iya. Suggestion. Suggestion. Oke. Saya absen dulu. Jawab ya. Amanda. Amanda ada? Amanda tidak datang. Amit. Amit tadi pertama masuk ya Amit ya. Andeas. Baby. Baby ada? Baby. Oke ada. Gery. Gery datang mbak. Mana Gery? Gery tadi ada Gery ya? Oke. Gery ada. Kemudian Jodika. Tidak ada ya. Kurniawan ada. Leo ada. Yamin ada. Monica. Monica ada ya. Okta ada. Ferdigula ada. Priti. Priti ada Priti. Saya cek. Priti gak ada. Sail Christian. Hadir Bu. Oke. Silvina. Hadir Miss. Anak orangnya. Yang mana Silvina. Silvina. Oke ada. Srinovita. Srinovita. Ada ya. Teresia. Oke. Ada Teresia. Tifani. Oke. Seferlina kamu masuknya ke kelas tadi ya. Kelas TI A ya. Eh. TI apa yang semalam? TIC. TIC. Kamu kok masuk ke sini kamu? Seferlina. Udah ya. Udah saya absen. Oke. Ada pertanyaan so far? Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. 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 Cukup? Tidak. If you don't have any questions. Yeah. I think it's enough for today. Thank you. Yeah. The last I say. I am so sorry if I make some mistakes in my explanation. We can meet together next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week guys. Good evening everyone. Bye. 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 Thank you so much. Thank you. Thank you. I close our virtual class ya. Bye. selamat menikmati